Saya sudah selesai berkunjung ke Demak. Ibu yang berisi inisial S sudah mengalami penangguhan-penahanan. Berkat dukungan dari Ketua DPRD Demak, Kepala Desa Demak. Saya tidak dalam posisi mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Sayanya dalam posisi. Jadi, panggilan batin saya, seorang ibu dan anak, tidak boleh berkonflik. Apalagi berujung di meja peradilan. Setiap orang pasti ada salahnya. Setiap orang pasti ada cerita masa lalunya. Saya tidak akan mencampuri masalah-masalah lalu dan salahnya. Tetapi yang saya inginkan adalah, Andai kata ada kesalahan masa lalu dari seseorang, sebaiknya tidak anak yang maju untuk berkonflik dengan ibunya. Tetapi sebaiknya pihak lain yang merasa berkeberatan terhadap perilaku dan ketidakpuasan seseorang tersebut yang melakukan proses gugatan, pelaporan, atau sengketa peradilan. Karena suami dan istri ketika berpisah ada kalimat mantan. Tapi ibu dan anak, walaupun jauh, ada kebencian, ada ketidakpuasan. Ada sesuatu yang di dalam dalanya sulit dilupakan, tetap tidak ada kalimat mantan. Semoga semua pihak terketuk untuk saling memaafkan. Hidup itu indah, saling mengikhlaskan. Dan hidup adalah derita kalau saling menghubungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini waktu Pak Dedy dari Subarujo Barat ingin memberikan support kepada dengannya karena dia berdua, kalau mengatakan dengan perekuan dan anak-anak itu. Saya itu selalu menangani masalah-masalah masyarakat, terutama menyambung ibu. Kemudian yang paling sadisnya yang pernah setangannya yang di Garut, yang ibu dilaporkan oleh anak dan menandang. Itu sampai peradilan bebas. Nah, kemarin kan saya baca di kompas itu bagi-bagi. Wah, saya bilang ini. Makanya langsung saya cari nomor pengacaranya, dapat stop saya kan. Habis itu saya belas aja kan, saya mau datang beritain. Alhamdulillah yang ada baik bagi semua. Ibunya sudah bisa. Pulangnya berapa ibu disini? Tadi pagi aku dibawa pulang secara ini, Pak. Apa paksa? Jadi aku katanya gini, Ibu ikut aku ke Polres. Bila ngapain, Pak? Ini apa? Nggak bilang apa-apa, istilahnya mau diajak ke Polres. Kan tadi malam aku... Itu asalnya di Polsat? Di Polsat Kota. Aku tadi malam didantangin sama Pak DPRD dari Demak. Namanya Pak siapa? Pak Bisri Selamat. Pak Bisri Selamat itu. aku disuruh tanda tangan untuk penanggungan penahanan. Itu juga bawa wartawan. Tadi malam jam berapa ya? Sekitar jam 9. 9.10. Itu sama Pak Kanit, sama Pak Danang, sama Pak Rifai. Itu datang mungkin untuk menemui saya untuk penanggungan penahanan. Karena tahu berita, untuk Pak Deddy kan mau ke sini itu. Aku kan nggak mau, karena aku udah ada kuasa sama Pak Haryanto. Aku pengen Pak Haryanto juga tahu. Nggak cuma pribadi saya. Kalau emang yang terbaik semuanya seperti ini, akan saya lakukan. Apapun akan saya lakukan yang terbaik. Tapi tunggu Pak Haryanto. Aku bilang seperti itu. Aku nggak mau kegabah. Nanti ada kesalahan apa-apa. Kan aku nggak tahu masalah hukum. Apapun apa-apa kan aku nggak tahu. Akhirnya selesai di situ. Pulang. Pada pulang aku diesel lagi. Setelah itu tadi pagi. Jam berapa, Pak Ibu? Pagi tadi mungkin sekitar jam setengah 5.00. Atau jam 5.00. Atau jam berapa? Pas saya di depan Pak Polres kelewat. Jam 5.00. Oh. Oh iya. Aku pokoknya dijemput. Katanya harus ke Polres. Lihat tapi Pak Haryanto udah ada di sana, Pak. Udah ada di sana, ditunggu. Katanya seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting kan Ibu keluar. Aku sampai bingung. Tadi aku diajak muter-muter dulu. Jadi nggak langsung ke Polres. Ke Polres. Aku nggak mau turun dari mobil. Karena aku lihat Pak Haryanto nggak ada. Ada yang janggal gitu loh. Aku pengen ada Pak Haryanto. Karena kuasa semua udah tak serang ke Pak Haryanto. Aku pengen dia tahu. Nah aku udah di Polres. Aku seperti itu. Oh ini lagi dihubungi. Ternyata aku dengar menghubungi Pak Kanit. Mungkin disuruh aku diajak keluar dulu kemana. Loh terus aku gini Pak. Aku bilang. Loh Pak katanya Pak Haryanto disuruh ke sini. Kok aku mau dibawa kemana? Aku ngeles mbak. Aku lapar naik pagi-pagi nggak makan. Ini ya Pak ajak keluar dulu ya. Oh yaudah nggak apa-apa. Terus akhirnya beli makan itu dibungkus di Polres lama. Polres lama. Eh Polres lama. Polres lama. Polres lama itu kan banyak jejakan. Bayang-banyang di situ. Terus bungkus. Akhirnya aku langsung diajak beberapa ke sini. Langsung pulang. Jadi aku nggak tahu. Nggak diajak lagi ke Polres. Ya ibunya sudah bisa pulang ke Polres. Dan pulang di Polsek. Terus pulang ke sini kan ditanya di Polsek ya. Prinsip dasar bagi saya. Terima kasih loh Pak Ketua Depirde. Ikut support. Pak Kepala Desa ya. Ikut support. Pas datang saya ke sini udah bisa pulang. Ya Alhamdulillah. Itu yang sekarang tinggal satu lagi. Perkaranya jangan lanjutkan lebih cabut. Capek. Itu ya Bu ya? Iya. Saya kemarin Bu sudah telepon sama anak Ibu. Dari Pak Rute dapat ngasih Pak Kanit. Dijuruh ngasihkan Pak Wura. Tapi Pak Wura nggak ada di. Ya udah. Sebelum jam 5 udah sampai sini Pak Kanit. Terus Pak Repai. Sebelum jam 5. Sudah ada penangguhan ya. Eh Pak Pak pegang kalau penangguhan. Sudah ada penangguhan. Nanti kita upayakan pencabutan. Biar ibunya tenang. Sampai loh. Nggak apa nggak capek Pak. Anak-anaknya harus tenang. Saya kemarin tuh telepon ada WA ke saya. Katanya anak Ibu. Kuliahnya di Universitas Pertamina. Minta klarifikasi bla bla bla. Panjang lah ya. Cerita ibu, cerita bapak. Cerita kehidupan. Saya sih. Masa sih yang gini. Saya pengen klarifikasi karena merasa saya tersudut. Katanya gitu loh. Atas ini saya. Kalau saya sih prinsip dasar 1. Saya bilang. Saling memaafkan itu lagi. Dibanding dengan. Terus-terusan saling menyenangkan. Sampai lagi. Ibu dengan anak. Urusan. Ibu dengan bapak. Ada bekasnya. Suami itu kan ada mantan. Istri ada mantan. Tapi kalau anak kan juga ada mantan. Gitu. Kita sambungin aja ya kita telepon. Iya boleh. Boleh telepon anak Ibu ya saya telepon. Iya ya. Kalau yang anak Ibu yang balik. Balik paksa ada ya? Yang 3 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Diambil paksa papaya. Tapi gak tau kemana. Jadi gak tau. Peradaannya gak tau. Asalnya anak Ibu disini ya? Iya disini. Semuanya disini. Terus terjadi seperti itu langsung dianggut. Jadi aku gak mau berdebat sih masalah anak sebenarnya. Konsultasi sama saya. Berkaitan anak mau saya ambil lagi. Gak usah saya ambil lagi. Nanti gak akan selesai. Udah gak apa-apa. Itu kan jurusisat. Anak berdasarkan kesadarannya mengikut siapa. Ikut Ibu ya mangga. Ikut Bapak ya pangga. Yang penting Ibu sekarang gak konflik lagi. Ketenangan tuh mahal. Air matanya nanti harus air mata kebahagiaan. Yang kesedihan lagi. Halo. Assalamualaikum. Mbak. Itu kan ibunya sekarang. Sudah ditangguhan penahanannya. Sudah ditangguhkan. Sudah bisa pulang. Rencana Mbak gimana nih. Kalau saya pengennya saling memaafkan. Mbaknya cabut perkaranya. Kalau soal minta maaf saya akan memaafkan. Bagaimana pun manusia tidak akan berhubung. Betul. Tapi kalau secara hukum. Tetap berproses Pak. Bagaimanapun negara ini negara hukum. Saya minta keadilan. Terus berproses dasarnya apa? Bagaimana Pak? Terus berproses. Yang jadi latar belakang kenapa? Kalau itu saya nak komen Pak. Karena ini menyangkut masalah keluarga besar saya. Tidak ada terketuk hati. Saya sudah bilang Pak. Kalau minta maaf saya akan minta maaf. Dan saya akan memaafkan. Terus? Kalau suami ada mantannya loh. Kalau ibu tidak ada bekasnya loh Mbak. Kalau tidak ada kata mantan. Kenapa mesti tidak mau mencabut? Jadi tetap ini ya? Iya. Tidak mau cabut. Tidak. Kenapa? Yang tidak adilnya apa? Pernah diperlakukan tidak adilnya Pak? Iya saya nggak terima aja Pak. Yang nggak diterima apa? Perlakuan ibu saya. Apa yang nggak bisa diterima? Memberikan contoh yang tidak benar kepada anak-anaknya. Sehingga menghianati ayah saya. Apa itu? Adik-adik saya lihat Pak. Sampai adik kecil saya bilang Kak. Mama sama om itu. Sehingga saya waktu itu menangisi bapak saya. Saya nggak tega aja gitu. Saya merasa bersalah. Itu yang menjadi. Kenapa nggak mau nyabut? Biar nggak saling disudutkan lebih baik dikelirkan. Iya Pak. Saya akan memaafkan juga. Minta maaf. Kalau biar nggak disudutkan. Ya saling memaafkan. Selesai. Cabut perkara. Masing-masing saling memaafkan. Ini harapan saya loh. Iya. Lukanya nanti terlalu panjang. Iya Pak. Karena berita juga tidak benar. Ya nanti kan bisa saling klarifikasi. Iya saya. Bisa saling klarifikasi. Saling menjelaskan. Saya nanti bantu kok beritanya untuk diluruskan. Bisa nggak? Ayo. Masa yang cantik nggak bisa. Loh Pak. Masa catutan. Saya masih keberatan. Tetap berproses. Oh iya. Jadi itu masih keberatan. Tetap berproses. Iya. Tapi saya akan tetap meminta maaf. Dan saya akan memaafkan. Ya kalau memaafkan dan meminta maaf. Nggak dicabut ya nggak maafin. Permohonan maaf dan meminta maafkan. Itu kan dengan menyelesaikan perkara Mbak. Nggak seperti itu juga Pak. Nggak harusnya kalau yang sakit hatinya karena itu. Yang lapornya Bapak. Jangan Mbak. Karena ini masalah saya juga Pak. Gitu. Maksud saya gini loh. Kalau yang ininya kan yang di apa ya. Yang luka itu. Kalau yang luka itu saling maafin. Ya mudah-mudahan nanti bisa kepikiran. Sehari dua hari ini ya. Anak baik ya. Ya. Nanti kan jadi ibu suatu saat. Iya pasti. Iya pasti. Jadi ibu punya anak. Nah. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai itu menimpa nanti loh. Hidup itu kadang berkelanjutan. Ya. Itu aja ya. Nanti ketemu ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Saya nggak mau. Ya maaf. Ya tuduhannya itu ke saya juga kemarin ceritanya itu. Makanya saya dengerin ke ibu. Ya sebenarnya itu sih. Gimana ya untuk hubungan rumah tangga saya dengan suami saya itu udah gantung selama empat tahun. Jadi saya nggak dicerai, nggak diapa-apain. Istilahnya dia itu semena-mena dengan saya. Oh nggak. Nggak ngasih nafkah. Nah nafkah untuk anak-anak masih. Masih. Tapi untuk kebutuhan misalnya gini. Anak tiga ya. Itu nak dikasih tiga juta. Karena proses aku ngajuin perceraian rata. Ya itu nggak terimanya di situ. Sebenarnya di situ nggak terimanya. Karena saya udah digantung lama itu lho Pak. Empat tahun. Empat tahun. Soalnya yang namanya rumah tangga udah nggak harmonis. Nggak sejalan. Nggak sehat. Itu kan penginku diselesaikan baik-baik. Tapi ternyata dia nggak mau. Akhirnya aku untuk mengajukan perceraian itu. Dia tahu dari anak saya. Yang tadi. Itu awal mulanya juga baik-baik saja dengan saya. Yang ke hotel itu. Aku ngajak anak-anak. Nggak mungkin saya berbuat seperti itu. Jadi gimana ya Pak. Ini hatiku yang sebenarnya ya Pak. Itu nggak benar. Dia cerita seperti itu. Yang ngajak itu dia. Yang ngajak dia. Nah ayo kita jalan-jalan ke vila. Sama om ini. Bilang seperti itu. Sama om ini. Ayo. Terus mamah mending cerai saja. Sama bapak. Ini anak saya nggak. Mungkin gini lho Pak. Yuk. Sekarang dia ikut papayan. Mungkin sedikit. Gimana tetap dia membela papahnya. Ya seburuk apapun. Saya dan papahnya. Harusnya dia nggak. Nggak seperti ini. Lah di tengah. Mau ada cek-cek seperti apa. Itu hanya orang tua. Anak. Tetap kita pikirkan ya Pak ya. Anak tetap jadi. Apa tanggung jawab orang tua. Tapi kan harusnya nggak. Nggak menganiaya saya. Saya awalnya didorong Pak. Aku didorong. Sampai aku jatuh. Lah tanganku itu refleks minta. Ini loh. Gini. Jadi refleks narik gini. Ternyata kena. Di pelipis kiri. Itu luka 2 cm. Lah terjadinya. Lukanya dari? Di pelipis kiri. Dari apa? Dari kuku. Dari kuku. Jadi aku gini. Misalnya aku kan refleks gitu ya. Misalnya nggak tahu. Pokoknya saknya kele. Setelah saknya kele. Pegang apapun kan saknya kele. Itu di sini. Ternyata ada luka. Nah setelah itu aku dilaporin. Ke polres. Itu kan aku nggak tahu Pak. Luka yang mana. Kan dia yang dorong aku. Jadi awal mulanya seperti. Saya membela diri. Lah saya membela diri. Refleks itu loh. Iya kalau dorong aku. Refleks seperti itu. Itu saksi Pak Lurah dan Pak RT saya. Pas ada di sini. Kejadiannya seperti itu. Awalnya sampai aku ke polres ini. Lah kemarin aku setiap bulan. Setiap harinya itu kan. Satu minggu dua kali absen. Sampai ini empat bulan ini. Kan kejadian ini Agustus. Aku ya apa yang jadi prosedur. Aku lakukan. Setelah aku tidak pernah. Mengindahkan itu. Jadi semua berjalan apa adanya. Ya aku turutilah. Mungkin dia lagi emosi dengan saya. Ya mudah-mudahan yang terhadap. Ya semoga saja yang namanya ibu. Sekeras apapun ibu tetap. Memperjuangkan anak. Jadi semua yang aku lakukan. Semuanya demi anak. Hanya saja anak saya kan. Ya mungkin banyak ini ya dari papanya. Jadi ya aku bisa mengerti keadaan. Karena dia juga butuh biaya. Sedangkan aku sendiri orangnya sederhana. Nah untuk papanya mungkin. Masalah biaya dana apa kan. Bisa mencukupi anak-anaknya. Adanya dulu ikut waktu? Enggak pernah ikut. Waktu di ikut? Bukan waktu ikut bareng bertiga. Ini ikut. Ya senang-senang bareng. Enggak kemana-mana. Jadi yang cerita tadi enggak ada? Enggak ada. Karena ada cerita dari kakak itu enggak ada. Enggak ada itu. Kan yang bilangnya ada yang dia. Ini itu bercanda pas waktu itu. Kan aku mandi. Pertama kan aku mandi lah. Dia itu minta sabun. Itu minta sabun. Nah ini kan pionis. Kayak ngani mama sama om ini. Ini mandi. Katanya gitu. Ini bercanda. Geste itu enggak lihat sendiri. Aduh bercanda. Bilang gimana sih ceritanya? Pas mandi itu. Itu loh. Ngan mama kok. Mandi sama om baloh. Tak bercandain. Oh yang bilang adek. Jadi dia enggak lihat. Dia enggak lihat sama sekali. Adek itu hanya bercanda aja. Iya. Ya sudah nih. Yang penting. Kita berdoa. Sekeras hatinya manusia. Nanti ujungnya juga akan lembut juga. Mudah-mudahan selesai. Nanti dicabut enggak berperadilan. Tapi kalau pun misalnya enggak nyabut berperadilan. Saya mau dampingin sampai ponis. Jadi Pak Ante waktu itu kan hadir. Waktu itu. Gimana ceritanya? Bahasa jauh aja enggak apa-apa. Nanti terjemahin. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Mbak Su mengetahin. Artinya? Artinya Pak RT dipanggil Pak Lura. Untuk temenin Pak Lura ke rumahnya Mbak Su. Habis maghrib. Nah waktu peristiwanya gimana Pak RT lihat? Dugin berikutnya kan lalu salah. Mas Alamualaikum kita turut. Lalu... Tapi aku tau Pak Lura. Kembal di sini. Lalu dari itu kita ada. Masalah ini... Mbak Su mengetahin yang di JUSD. Waktu ditarik itu Bapak lihat? Lihat Gimana peristimanya? Gapapa nanti terjemahnya waktu ditarik Bapak lihat Putra ini kan mencari pakaian untuk menginggir Bukan-bukan Lalu mandak Tenggandak berikut Gara-gara jengelmarin itu Lihat dikirim berikut Bapak kan yang dibuat Ya tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kesti Dari Setelah sampai sini Pak RT sama Kesti Sama Bapaknya Pak RT Terus Kesti cari Cari pakaiannya Cari pakaian Cari di atas Tidak ada di sana Terus ngomong sama ibunya Pak kan Ibunya bilang sudah Tadi disampaikan Dorong ibunya Dorong ibunya Berdiri Berdiri Menarik Itu Kena kubu Ya tidak kerasa kena kubu Itu adalah Itu Tapi bukan luka dalam gitu Bukan Hanya ke garis Keluar tidak Tatu gitu Ini tidak Tidak apa-apa Sudah Ya sudah Kita sudah ketemu Mudah-mudahan masalahnya selesai Sekerasnya hati Batu juga kalau airnya Jatuh terus Akhirnya juga Jadi ada bekas Mudah-mudahan Hati Kedua Hati anak dan ibunya Segera Luluh Dan saling mencintai Kembali Suami ada mantannya Saya ada mantannya Ibu tidak ada mantannya Dan Pasti banyak yang mantannya Itu tidak usah diceritain Bu Saya permisi Dek Ya Sabar Saya permisi Ibu Sehat Terima kasih Baga Oke Ini bantuin ibu disini Nanti ibu Meninggalkan pekerjaan Terima kasih Sama-sama Terima kasih atas dukungannya Iya Mohon maaf Saya bantu ibu pagi-pagi Iya pak Semoga rekan selesai ya pak Amin selesai Insya Allah saya bantu kok Tadi sudah cerita Dekat tempat saya kesini Cuma tiga jam setengah ternyata Terima kasih Terima kasih Jajah lama